Intro Sebuah bus yang mengangkut penumpang mudik Rosalia Indah bernomor polisi AD7019KIA mengalami kecelakaan di kilometer 370A Tol Batang Semarang atau Geringsing Batang, Jawa Tengah pada Kamis 11 April 2024 sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Barat. Bus berisi 32 perumpang dari arah Jakarta menuju Solo ini tiba-tiba oleng, lalu menabrak pembatas tol dan masuk parit. Kecelakaan tunggal tersebut menyebabkan 7 orang meninggal dunia, 15 orang alami luka-luka dan 12 orang lainnya selamat. Korban luka dan korban meninggal di bawah rumah sakit Islam Valerie Kendal untuk mendapat penanganan medis. Korban digarikan ke rumah sakit Islam Valerie Kendal ini karena adalah jarak terdekat daripada TKP dan jadi evakuasinya adalah dari KM370 kemudian keluar eksip awal hari dibawa di rumah sakit ini. Nah dari korban ini, sementara yang masih ditangani tapi sudah jelas ya, 7 meninggal dunia, kemudian 17 di IDD. 7 jenazah korban kecelakaan maut Bus Rosalia Indah terdiri dari 3 orang laki-laki dewasa, 2 orang perempuan dewasa dan 2 perempuan balita. Sumarno warga Wonogiri yang juga kondek Turbus meninggal karena terjepit. Korban lainnya yakni Mahsun warga Bekasi dan Aris Rizki warga Bekasi Timur. 4 korban perempuan yang meninggal yakni Masriin dan Setiti warga Bekasi. Dan 2 korban balita Zia Zalzabila warga Nganjuk dan Zivana warga Cikarang Barat. Ida, seorang penumbang yang selamat dari musibat tersebut harus merelakan buah hatinya Zivana yang akan menginjak usia 5 tahun menjadi salah satu korban meninggal dalam kecelakaan maut Bus Rosalia Indah lantaran terlepas dari pangkuannya. Pernah itu habis mengebis siang baru, saya tahu-tahu sudah pada teriak, ya Allah, ya Allah gitu, sudah. Bukan abrak pembatas jalan kemarin itu. Berarti masih di dalam posisi yang nggak sampai terlepas buahnya? Anak saya yang terlepas. Umur berapa bu? Umur berapa? Posisi anak saya ini Pak, suami saya sama-sama tidur. Korban meninggal kecelakaan Bus Rosalia Indah di Tol Batang Semarang, Jawa Tengah bertambah satu. Satu korban bernama Anissa berusia 29 tahun menghembuskan nafas terakhirnya 14 April 2024 pukul 5.50 waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan di RSI Kendal dan dirujuk ke rumah sakit Muhammadiyah Kendal karena alami luka berat. Anissa merupakan istri dari Aris Rizki yang juga korban meninggal dalam kecelakaan Bus Rosalia Indah. Untuk hari ini cengaja mungkin dibawa ke rumah tukar di Pekasi ini di Umur. Untuk pemakaman di samping suaminya yang kemarin meninggal juga karena melakai ini juga sama. Jadi kita amarlah. Atas peristiwa nafas tersebut, pihak kepolisian telah menetapkan status tersangka pada sopir bus Rosalia Indah pada Minggu 14 April 2024. Jalur Widodo dijerat dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kita sudah melaksanakan gelar perkara. Kemudian dari gelar perkara ini kita sudah melakukan pemeriksaan saksi, beberapa saksi awal dan juga kami sudah menetapkan kepada inisial CW sebagai tersangka. Dengan ancaman bidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Hasil investigasi tim Komisi Lalu Lintas Angkutan Jalan KNKT menyebut kecelakaan terjadi karena ada kesalahan prosedur dalam penugasan sopir sehingga menyebabkan sopir kelelahan dan terjadi mikroslip. Ke bagian pemeriksaan dengaraan tidak ada permasalahan teknis yang berarti yang signifikan dengan kejadian keselahatan ini namun masalahnya adalah di pengembungan kita bisa sampaikan. Pola penugasan tiga bulan terakhir dan satu hari sebelum kejadian ini berisiko menimbulkan akut vertik dan ini bisa menyebabkan mikroslip. Seluruh pihak mulai dari masyarakat, perusahaan hingga pemerintah harus serius membenahi buruknya transportasi bus pariwisata. Tak hanya menjatuhi sanksi administrasi menyeret pihak yang salah ke pengadilan juga perlu dilakukan agar kejadian naas yang membuat puluhan nyawa melayang tak lagi terjadi. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya. Terima kasih telah menonton!